Intro Selamat malam pebersa mengawali tahun 2021 Telusur malam ini akan menghadirkan sejumlah investigasi terbaik kami Beberapa peristiwa sempat menjadi sorotan dan terbincangan publik Redara narkoba di tanah air tak henti-hentinya terjadi Bahkan kali ini narkoba diproduksi di dalam lembaga pemasyarakatan Bagaimana pelaku bisa dengan leluasa memproduksi narkoba di dalam penjara? Inilah penelusuran kami pada video Oktober 2021 Dalam episode Surga Narkoba di Balik Penjara Hampir di setiap blok ada akotik Akotik itu tempat yang di salah satu sel biasanya di setiap blok ada Sabu, 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 siapa yang mau sabu buat malam minggu? Saya juga pernah ditangani Terima kasih telah menonton! Sepintas tidak ada yang aneh dari aktivitas warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini Semua warga tampak menjalani hari-hari di dalam lapas sesuai dengan aturan yang berlaku Itulah kondisi kehidupan warga binaan di Balik Jeruji Besi Namun siapa sangka di Balik itu semua ada dugaan praktik haram peredaran narkoba Ada tahanan tukun api yang menjual sabu Jadi ada istilah PSK itu menjual sabu pilih Tapi ada juga istilah apotek Apotik, apotek ya Apotik itu tempat yang di salah satu sel biasanya di setiap blok ada Surya Anta tahu betul apa yang sesungguhnya terjadi di dalam lapasnya Selama sembilan bulan, dia menjadi warga binaan karena kasus makar Hampir di setiap blok ada apotek Kadang di satu blok ada dua tiga apotek Kamar aja, jadi di dalam satu sel Satu sel itu seharusnya kan cuma satu kamar gitu ya Tapi ada satu sel itu dijadikan tiga kamar Seperti kamar, seperti sel saya di G18 Dan dijadikan tiga kamar Kami tidak tidur di bawah Kemudian ada dibuat di bagian atasnya dibuat kamar lagi Karena kan tinggi dia itu Dibuat dua kamar lagi Dan kamar paling belakang di atas kamar mandi Dijadikan kamar apotek Inilah fakta yang kami dapatkan Bagaimana jual beli narkoba terjadi di dalam penjara Bahkan di salah satu blok ada satu sel penjara Dinamai apotek narkoba Tak hanya jual beli narkoba Di tempat ini, para napi bebas mengkonsumsi narkoba Atas alasan keamanan narasumber Kami menutup wajah dan identitas narapidana Kami menutup wajah dan identitas narapidana Inilah fakta mengejutkan itu Di salah satu sel penjara di bilangan Jakarta ini Para narapidana justru bebas menggelar pesta narkoba Sel yang disulap menjadi apotek narkoba ini selalu ramai pengunjung Ruangan selnya pun dihias guna menghidupkan suasana Sumber kami di lapangan menyebutkan Dalam sepekan, para napi bisa dua hingga tiga kali berpesta narkoba Sama saja bang Kita datang ke kamar nih Siapa yang jual kamarnya kita tahu Kita samperin Sudah kita bayar Atau mau pakai disitu atau kita bawa ke kamar kita Sama Kalau itu bang ya Kita kurang tahu juga Mungkin dari besukan Seorang mantan narapidana membenarkan Adanya apotek narkoba itu di dalam lapas Demi alasan keamanan, identitas narasumber kami samarkan Ini kamar kita Kita kalau beli sebelah Yang kita tinggal ke sebelah Yang kita tinggal ke belok lain Biasanya ke blok A atau ke blok B Susah bang Kalau pemakai itu buat berhenti Total itu susah Jadi butuh proses, butuh waktu Emang kita kembali ke diri sendiri juga sebenarnya Emangnya yang dibilang Masuk itu enggak ada yang kapok Ini masuk lagi-masuk lagi Udah biasa kan Di dalam juga ada Nggak ada bedanya Cuma bedanya kita nggak bisa keluar aja Tapi kalau buat ini mah Lebih aman daripada di luar Berkaitan Dengan informasi yang Bapak Ibu sampaikan hari ini ke saya Saya menganggap ini Semua hal Yang perlu Dalam waktu tidak terlalu lama Harusnya tindak lanjut Dan Tindak lanjut itu Tidak hanya sampai di situ Memang kita akan coba dulu Membuat sebuah analisannya Apa sih Yang salah Sehingga ini peristiwa ini Sepertinya berulang tahun terus Hampir di setiap blok ada 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 akotik Akotik itu tempat yang Misal Satu Sel Biasanya di setiap blok ada Sabu Sabu Siapa yang mau sabu buat malam minggu Saya juga pernah ditalahkan Terima kasih telah menonton